Intro Sebenarnya itu perbaikan Jalan Titian Antasan Bondan mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah Selain sebagai tanggapan atas keluhan warga, pekerjaan proyek tersebut juga merupakan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kubuh dengan luasan di bawah 10 hektare Menyinggung kendala pengerjaan Jalan Titian Antasan Bondan di lapangan tidak menampik terdapat sejumlah kendala Terlebih akses Jalan Titian tersebut adalah satu-satunya jalan warga sehingga tidak ada alternatif lain Namun kontraktor tetap optimis dapat menyelesaikan proyek sesuai target Dalam sehari ditargetkan bisa mengerjakan 10 meter sehingga dalam 5 bulan ke depan sudah dapat diselesaikan Dan satu bulan terakhir tinggal memasuki tahap finishing dan perawatan Sementara itu Kepala Bidang Permukiman Dinas Kawasan Permukiman Disperkim Bajarmasin Agus Heri Jayadi menyatakan anggaran yang dipergunakan untuk perbaikan Jalan Titian Antasan Bondan mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah Dengan tengkat waktu pengerjaan hingga 16 November 2021 Selain sebagai tanggapan atas keduhan warga, pengerjaan proyek tersebut juga merupakan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kubuh dengan luasan di bawah 10 hektare Tanggapan kami atas keluhan warga yang merasakan perusahaan titian yang sempat viral di tahun 2020 kemarin Kegiatan itu merupakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kubuh dengan luasan di bawah 10 hektare Dimana pekerjaannya yaitu pembangunan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kawasan kubuh, pelurahan, mantul, antasan, bondan Nilainya sebesar hampir 2,8 M Dalam pengerjaan proyek titian ini, berharap masyarakat bisa bersabar lantaran akses keluar masuk kawasan tersebut menjadi terganggu Tim Liputan Banjar TV